Ya, dengar. Sangat kelihatan. Interference bermaksud dua gelombang yang berlanggaran antara satu sama lain. Oke, hampir betul kamu macam paham tetapi dia punya penerangan kurang tepat lah kalau SPM dia tidak dapat diterima, oke? Tapi saya paham apa yang kamu coba sampaikan itu. Sekarang saya panggil Emi. Emi, kamu lagi Emi. Terus kan Emi? Apa yang kamu paham tentang interference? Boleh dengar, Kasu? Sangat kelihatan. Yang saya paham pasal interference maksudnya two wave sources with the same frequency. Oke, hampir. Tapi try. Oke, beginilah guys. Sampai kamu satu minit, kamu rujuk balik nota kamu atau buku teks kamu. Kamu rujuk balik, oke? Sampai kamu satu minit, rujuk sekarang. Hampir, thank you Emi. Berujuk sekarang kan. One minit. Oke. Terakhir. Saya panggil Andriana. Bagi tahu saya. Yang the rest guys. Banyak apa, sorry ya Andriana. Yang the rest, kalau kamu sudah jumpa jawabannya, kamu tolong tulis di ruangan komen, oke? Ruangan komen. Oke, continue Andriana. Thank you. Superposisi dua atau lebih gelombang dari sumber gelombang yang coherent. Ah, betul. Andriana, apa itu superposisi dalam bahasa pasar atau bahasa sehari-hari yang lebih mudah untuk dipahami? Superposisi itu macam bertindih. Ah, benar. Dia macam bertindih. Betul kan? Thank you Andriana. So, ingatlah interference ini, dia bertindih. Ada superposisi dua gelombang. Oke, superposisi. Ingat, guna perkataan superposisi lah. Atau bertindih. Dia macam bertindih. Maksudnya, itu sebenarnya bertindih sebenarnya kan. Tetapi, guna perkataan superposisi dua gelombang. Dan dia katakan dua gelombang itu, apa syaratnya? Apa syarat dua gelombang itu? Apa syaratnya? Ah, Raman. Saya panggil Raman sekarang. Apa syarat dua gelombang itu? Apa syaratnya? Dua gelombang. Oke, Raman. Continue, Raman. 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 Ayo deh. Ya. Dua gelombang itu? Apa syarat dia? Coherent. Coherent. Oh, well done. Coherent. Nah, thank you, Raman. Coherent, ah. Nah, saya minta kamu type di ruangan komen sekarang. Apakah itu sumber gelombang yang coherent? Thank you, Karls. So, ingat, ah, gelombang itu mesti coherent. Betul, ah. Gelombang itu mesti gelombang yang coherent. So, boleh tolong type di ruangan komen. Dan apa yang kamu? Yes, very good. Frekuensinya sama. Oke. Contohnya kalau ada dua vibrator. Satu 50 Hz. Satu lagi vibrator dia, mesti 50 Hz. So, frekuensi yang sama. Well done, well done. Well done, well done, well done. Bagus, bagus, bagus. Oke. Nah, last question. Soalan terakhir. Soalan ini saya tunjukkan kepada 4 sigma lagi. Alia. Alia. Alia 4 sigma. Apa perbezaan yang paling ketara diantara interference and diffraction? Ataupun interference dan pembelawan. Apa perbezaan yang paling ketara diantara mereka berdua? Alia, are you there? Oke. Alia, are you there? Oke. Saya tidak membuang masa. Alia, kalau ada apa-apa kamu type di ruangan komen. Back in the room. Back in the room. Back in the room. Apa soalan ini? Apa soalan ini? Apa soalan ini? Ya, interference dan pembelawan. kalau... 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 pembelawan itu... kalau interference itu terjadi apabila ada dua gelombang. Oke. Oke. Gelombang. Terus kalau pembelawan itu satu jawab punca gelombang. Eh, gitu kan. Oke. Thank you. Betul, betul, betul. Sangat betul. Weldana. 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 Nah. Nah. Tapi kita guna istilah beginilah. Kalau pembelawan itu dia guna satu gap atau satu celah ataupun satu penghalang. Oke. Kalau interference, dia guna dua sumber gelombang. Dan kode-duanya mesti apa? So, Weldana. Baguslah. Sebenarnya banyak soalan yang saya tanya lagi untuk kamu. Tapi tidak apa. Mari kita teruskan. Kita teruskan. So, Weldana. Untuk kamu yang paham. Pastikan kalau kamu tidak paham guys. Kamu jawab. Kamu bagitahu saya. Oh iya. Saya lupa. Jadi ada tanya tadi. Si Putri bilang. Dia tanya begini. Seleze itu bagaimana dia boleh tatu. Nah. Leze itu dia berinteraksi dengan itu dakwat tatu. Oke. Dia berinteraksi dengan dakwat tatu. Oke. Leze ini. Dia ialah cahaya. Apabila terkena pada kulit. Cahaya itu akan berubah menjadi haba. Aba itu yang akan mengakis tatu itu. Oke. Dia haba itu yang mengakis tatu. Boleh. Boleh. Putri. Kembali kepada ini. Oke. Sekali lagi guys. Kita ulang kaji balik. Kita sesuai. Kita mesti ulang kaji selalu. Nah. Hari itu saya ada bagi kamu satu formula yang terlibat di dalam interference. Namakan formula tersebut. Tulis di ruangan komen. Apakah formula tersebut? Tulis di ruangan komen sama tengok. Ada satu formula yang terlibat di dalam. Ada satu formula yang terlibat di dalam interference. So. Boleh tuliskan. Apakah formula? Ah ya. Formula yang. Well done. Formula yang. Bukan formula muda. Yang formula. Bukan juga yang. Bukan. Yang. Y-O-U-N-G. Yang. Boleh. Di mana formulanya. Thank you semua yang bagi komen dan feedback. Lambda equal to EX bagi dengan D. Oke. Hari itu saya sudah ajar kamu. Kita ulang kaji balik. E itu yalah distance between two coherent source. Ataupun jarak diantara dua. Dua sumber gelombang. Ataupun kalau dari segi gelombang air. Dia kita panggil sebagai penjelup bulat. Ini yalah eh. Ini D. Jarak diantara. Itu dua. Ah. Antinode. Yang berturutan. Ingatlah. Jarak diantara dua antinode yang berturutan. Hatera antara dua note yang berturutan. Atau jarak antara dua interference mendina yang berturutan. Hatera antara dua interference memusnah yang berturutan. Itu kita panggil sebagai ask. Oke. Kalau dari segi bunyi pula, jarak di antara dua bunyi yang kuat, yang berturutan, itu X. Kalau dari segi cahaya, jarak antara dua pinggir cerah ataupun bright fringe yang berturutan, itu ialah X. Oke? D itu dari sini sampai di mana kamu maupun. Itu D. Wavelength dia pula bergantung kepada frekuensi sumber gelombang. Oke? Sebab dari segi frekuensi itu kamu boleh guna formula lambda, so lambda itu kamu boleh V equal to N. Boleh paham? Boleh paham? So, now. Mari kita jawab soalan ini. Oke, ini sudah kita jawab tadi. Sumber gelombang yang korent itu maksudnya sumber gelombang yang mempunyai frekuensi yang sama dan beza fasa. Apa itu kan? Oke, itu dia. Oke, ada yang baru masuk. Mungkin baru ada lain kan? Oke, kita continue. Next. So, jarak antara dua penculup bulat. Which one is greater? Which one is greater? Oke, penculup bulat maksudnya mana yang lebih greater ialah kamu boleh jawab seperti ini ya. Kamu kasih rita, diagram 10.2 greater than diagram 10.1. Boleh jawab seperti ini juga. This is an X dia. Mari kita tunggu X pula. Which one is bigger? Oh, X1 is bigger. X1 is bigger. So, dari segi X pula, X1 is bigger than X2. Daripada D, dari segi D pula, D1, D bagi diagram 10.1 is equal to, dari segi D ya, diagram 10.2. Mereka adalah sama. Oke. Sebentar ya, ada orang insab. Oke, harin. Oke, nah, next. Ini, kalau sudah siap, bagi tahu saya siapa. Siap ini kan? Siap sudah ini kan? Oke, next. Dia ternyata soal yang selesinya. Dia katakan, state the relationship between the distance between two spherical difference and the distance between two consecutive antenatal lines. Oke, sebelum saya teruskan, boleh saya tanya, what is antenode ini? Apakah antenode ini? Apakah antenode? Dodoh. Jawab, dodoh. Dodoh. What is antenode? Dodoh. Dodoh. Where are you? Dodoh. Oke. Saya tidak mau buang masa. Irfan. Oke, continue, dodoh. Thank you. Nanti Irvana. Dodoh. Continue. Thank you, dodoh. Continue. Antinode, kak seh. Ya, what is antenode? Semua kamu juga pikir, semua kamu tanya diri kamu. Kamu tahu, kak, ataupun tidak apa nih? Oke, continue. Antinode itu interference membina. Oke. Oke. Bagus, bagus. Ataupun lebih bagus begini ya. Antinode itu ialah titik di mana kamu bagitahu. Point where interference, constructive interference dia berlaku. Oke. Titik di mana interference membina berlaku. Oke. Lawan kepada antenode, girl. Atau antenode adalah node. Titik di mana berlaku interference memusnah. Boleh ya? Boleh, faham? So, siapakah two consecutive antenode lines ini? Lambda equal to AX divided by B. Siapakah dia nih? Two consecutive antenode lines. Apakah lambda? Apakah E? Apakah X? Apakah D? Tolong jawab di dalam ruangan komen. Saya baca jawaban kamu sekarang. Siapakah dia? Two consecutive antenode lines ini. Siapakah dia? E atau X atau D atau lambda. Tolong jawab di ruangan komen sekarang. Jawab di ruangan komen. Siapakah dia? Oke. Dia ialah si X. Weldana, XA. Kenapa sejimi tanyakan? Sebab kadang-kadang pelajar dia dia tidak boleh differentiate between A, X, D, and lambda. Oke. So, sebab sometimes kan guys dia tidak guna huruf X. Mikhail apa yang X? Oke. sometimes guys kamu listen. Dengar sini baik-baik. Kamu dengar baik-baik. Sometimes guys dia tidak guna huruf X. Sometimes dia guna sometimes dia guna perkataan. So, you must understand kalau ada kata kamu tidak tahu kalau huruf macam ini simbol macam ini kamu mungkin tahu siapa dia. Tetapi kalau dia ganti simbol ini kepada satu perkataan seperti ini kamu juga mesti paham siapa dia. Oke. Boleh ya dalam perkataan. Sebab dia tidak bagi simbol sometimes dia guna dalam satu perkataan. Oke. Kalau ini descent between two spherical differs ini ialah E. So, bermaksud soalan tanya apa hubungan di antara E dengan X. Betul kan? Kalau kita tengok diagram this one kalau ini kecil maka X1 besar. Kalau ini E besar X dia kecil. Oke. Itu dia punya hubungan. So, hubungan mereka jangan tulis inversely professional lah. Hubungan mereka bagitahu begini. Oke. Ini guys saya tanya kamu. Andai kata saya bagi kamu dua pilihan dopa. Pilihan number one. Pilihan number one ialah ingat ini E ini X tapi kamu jangan tulis simbol lah kamu tulis ayat sebab dia bagi dalam bentuk ayat kan tapi untuk ini saya bagi simbol lah untuk simplify dia. Kalau saya bilang E increase X kalau tadi saya bilang inversely professional kan tapi jangan jawab begitulah. Jawab E increase X decreases ataupun kalau saya bagi jawaban begini. X increases E decreases so my question now which one is jawaban yang betul number one atau number tulis di ruangan komen mana jawaban yang betul number one atau number tulis sekarang number one atau number which one best answer oh pandai pandai sudah kamu tanya 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 oke oke best answer is number one kenapa number one sebab kalau kita tengok soalan ini yang influence siapa yang mempengaruhi siapa adalah E yang influence X dalam situasi ini E yang influence X betul kan E yang influence X so that's why kamu must start with E and then X begitu siapa mempengaruhi siapa cara tulisnya ini mempengaruhi yang ini begitu so contohnya ini E yang pengaruhi X so the best answer is when A increases X decreases that is the best answer saya harap kalau kamu tidak paham guys tell me oke sebab semuanya ini akan dibongkar semasa SPM di masakan datang name the phenomena involves oh ini kacang lah fenomenanya ialah interference ma ayo tidak perlu interference membina atau memusunat jangan interference of water wave interference golomba air oke oke ini describe the movement of the listrine marbles marbles ini berada di T dan juga di Q nah hari itu saya sudah buat pembetulan T itu di sini Q itu di sekitar di sini oke T ini kawasan di mana oh iya thank you Bruno nah bagus Bruno memang mendengar macam ada orang insab baru masuk oh tidak boleh kenapa Arief Arief rise up tadi ini T T ini berlaku apa fenomena apa di sini ya destructive interference ataupun interference memusnah ataupun ini ialah node this one U di sini adalah interference membina ataupun anti node tapi kalau saya sambungkan garis-garis ini sambungkan garis-garis ini garis ini ialah garis node lines ini anti-node lines oke nah untuk menjawab soalan ini kamu mesti paham ini penda interference memusnah ialah apabila puncak bertemu lembangan hasilnya nanti ialah dia begini zero ini ialah interference memusnah menakala interference membina seperti ini maka dia akan bergerak seperti ini ataupun begini oke oke ini ialah interference membina so apa yang berlaku jawabannya ialah t jawabannya ialah istationary ataupun pegun kenapa pegun sebab berlaku kamu jawab begini berlaku because interference destructive interference berlaku interference tulis memusnah so kalau pegun mau musnah kenapa pegun sebab dia tengok dia stay begitu saja boleh faham kalau di u pula u akan dia bergerak atas bergerak atas dan kebawah kenapa atas dan kebawah up and down because kalau kamu tengok disini dia atas dia turun bawah atas bawah atas bawah jawabannya ialah sebab berlaku interference membina atau constructive interference so empat markah semuanya point number one this one two three four nah perhatikan cara sejimi jawab cara sejimi jawab ialah sangat clear sejimi jawab apa berlaku di T apa berlaku di U sebab itu hendak soalan boleh saya tidak jawab secara general kalau kamu paham tulis paham kalau kamu paham dan sudah siap tulis kamu tulis siap paham kalau kamu belum siap dan masih tidak paham tulis tidak paham tulis sekarang supaya sejimi boleh continue next punya skema betul-betul paham jangan kamu bilang paham tapi rupa-rupanya karena kamu mau jaga muka kamu jawab paham jangan jangan jaga muka jaga SPN oke jangan malu kita-kita juga nih oke good good the rest kita tunggu satu minit lagi ya boleh paham guys boleh paham nanti kamu rasa kan ini soalan susah kan senang sebenarnya kalau kita guna pikiran betul kan sangat senang betul kan oke kita continue next ah ini dia ini dia saya tidak saya tidak akan terus apa tapi sebelum itu saya ajar kamu teknik menjawab yang ini dulu baru kita bagi skema so the question ask you guys dargan 10.5 show arrangement of loudspeaker and blah blah dia punya masalah ialah beberapa orang pelajar mengadu mereka dapat mendengar bunyi dengan jelas tidak dapat mendengar bunyi dengan jelas disebabkan gemak dan bunyi lemak dia bilang they cannot dengar clearly due to echo and weak sound dua sebabnya echo ataupun echo ini ialah reflection of sound wave atau pantuan gelombang bunyi and due to weak sound oke weak sound kamu rasa weak sound ini disebabkan oleh apa nih weak sound boleh bagitahu saya apa penyebabnya tulis jawaban kamu di ruangan komen apa penyebab weak sound di sini sebelum kita continue apa penyebab weak sound ataupun sound lemak ah pandai 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 berulang berulang due to destructive interference ah weak sound di sini masih nyata kalau weak sound atau bunyi lemak it is due to destructive interference kalau loud sound ataupun bunyi kuat it is due to interference constructive interference do you understand guys nah bermaksud kan guys dengar sini baik-baik kalau kamu buat ini tempat dudukan kalau andai kata ini di panggung wayang atau loudspeak di jawankah kamu mesti susun kursi ini kan kalau kamu susun kursi kamu mesti susun kursi antai X ah kuat lemah kuat lemah kuat lemah kamu mesti susun kursi itu di kawasan yang kuat di kawasan yang kuat kawasan yang kuat kamu mesti susun kursi di sana ataupun kamu mesti letak kursi di mana berlakunya interference membina atau constructive interference so you must identify cara identify ialah kamu jalan andai kata kamu ini disini kamu try jalan oke dimana kamu dengar bunyi kuat itu ialah kawasan interference membina atau constructive interference kamu jalan-jalan dengar bunyi yang lemah itu ialah destructive interference jalan-jalan kamu dengar bunyi yang kuat itu ialah constructive interference ataupun dia ada alat untuk detect amplitude oke sebenarnya cara mereka susun kursi yang betul kalau engineer baik di panggung wayang terutamanya dia sit based on the strong bunyi yang kuat dimana titik interference membina berlaku ataupun antenna titik antenna oke inilah yang kita panggil engineer sound engineer oke next so then the question asks you suggest and explain how to modify the sound system of the hall that can produce better quality of sound based on material of the wall nah number one dia tanya based on material of the walls soalan tanya kamu based on the material of the walls the power distant distant ini dia bilangkan kalau kamu dia tanya kamu karena tanya disini distant ini diantara dua speaker guys jarak diantara dua besar suara oke and location perbukan tempat duduk setiap baris oke so bermaksud ada berapa aspek semua kalau kita tengok disini bahan satu kuasa dua jarak tiga kedudukan dua besar suara empat dan kedudukan tempat hidup lima so lima aspek semuanya oke nah apakah jawabannya saya tidak mau buah masa lagi mari kita tengok skemanya ya skemanya ini ini dia oke kamu translate di bahasa inggris bahasa melayu sendiri kalau ini korang dah siap awak kata siapa mesti tulis siap oke tulis sekarang wow lajunya awak kita tunggu yang lain dulu oke oh laju well done well done ada ada pembetulannya kejap kejap sorry welcome kita tunggu yang lain lagi setakat ini yang tulis siap 12345678 kalau ada 20 orang mari kita continue oke nanti saya jelaskan good question wah jadi wah kamu salinah atau kamu screenshot saja ya andai betul kamu oke oke lah mari kita discuss this one kalau the wall are covered with soft material atau kamu lukis soft material spanker oke boleh ya tidak masalah yang penting dia soft material speaker of high power produce higher loudness of sound atau kamu tulis produce higher amplitude of sound higher amplitude atau loudness of sound oke decent between speaker is high itu maksudnya begini decent between speaker itu meruntuk kepada F ini maksudnya ini produce small distance between loud sound ini meruntuk kepada sebenarnya X so far saya panggolifaba so distance between two speakers ini meruntuk pada E X ini ialah produce distance between small distance between loud sound so kenapa mereka mereka macam when E kamu increase X decrease because due to kalau kita based on yang formula tadi itu lambda X bagi D X equal to lambda D bagi E so mereka inversely professional ketika E increase of course X will decrease so but the question now is kenapa kita perlu reduce the distance between loud sound why we have to reduce the distance between loud sound kenapa nah just imagine macam ini just imagine macam ini just imagine just imagine kalau contohnya kamu ini jarak diantara speaker menyebabkan X besar maksudnya ialah ialah lebih banyak orang dulu so imagine kalau X besar maksudnya kan kalau sini kuasa kuat bunyi kuat kalau X besar mungkin di sini kuat di sini kuat di sini kuat so berapa orang saya beli dulu gini bayangkan kalau ini dia 1 dia 1 1, 2, 3, 4 sikit tapi kalau kalau ini kamu tambah X berkurang maksudnya begini kalau X berkurang mungkin X dia berkurang ini kuasa dia punya X berkurang nah jarak diantara mereka berkurang nah 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 baru sampai sini kursi pun 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah kursi boleh dipasang oke oke nah itu ialah the reason why we have that's why that's why sebab itu guys kalau kamu ialah pengawas ataupun kamu susun dewan jarak antara dua speaker ini mesti satu di sini ujung satu di sini lagi ujung ini dia dan kasih dekat loudspeaker kalau dekat loudspeaker nanti nilai X dia bertambah maka titik dimana berlaku keperluan berminanya itu darahnya mereka makin besar so kursi yang kuat bunyi itu kamu tidak boleh pasang dengan banyak so that's why inilah reasonnya why the distance between two loudspeaker must be dia jauh satu sama lain must be high boleh ya nah that's why kenapa saya suka belajar fisik sebab ini dia saya boleh praktis dalam daily life oke tapi saya memaham apa yang mesejimi try sampaikan ini kan the position of the speaker must be high setinggi that's why kan kalau kebanyakan kebanyakan apa kebanyakan dewan mesti ada stage kenapa mesti ada stage sebab kita meletak speaker itu lebih tinggi daripada manusia sebab kalau antikata kursi sorry kalau speaker itu kamu letak di bawah stage nanti apabila ada preview sauna tengok dia dihalang oleh obstacle obstacle itu boleh jadi benda yang tinggi so dia dihalang so kalau untuk prevent daripada obstacle you must put the you must put the speaker at high position boleh faham ini guys boleh faham and then the last one this one dia bilang sit ini sudah saya bagitahu tadi oke nah apakah kamu boleh faham tulis disana paham atau tidak faham tulis disana boleh faham apakah ini common sense ini boleh boleh semudah oke well done well done oke well done bagus 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 well done semua oke terakhir pada hari ini terakhir mari kita masuk oke bagus 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 terakhir hari ini saya akan ajar kamu the last topic untuk form form kita where are you this one oke betul-betul faham secara form the last topic for today for chapter this one kita masuk hari ini ini paling senang diantara semua ini yang paling senang gelombang elektromagnetik atau elektromagnetik web nah ini saya tidak menjelaskan kamu perlu tembakan sendiri oke 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 gelombang elektromagnet atau elektromagnetik web dia terdiri daripada 7 macam ya 7 gamma ray x-ray ultraviolet cahaya nampak ini nampak ini maksudnya visible light in english is visible light infrared ray microwave radio web oke ada 7 semua so what is electromagnetic web kalau kamu tengok di sini magnetic field and electric field itu kita discuss di masa rendah tangan tetapi when the electric field and magnetic field mereka berserenjang satu sama lain atau perpendicular to each other for example this one kalau kamu tengok di sini mereka perpendicular to each other berserenjang with the direction of propagation of web so itulah electromagnetic web oke inilah electromagnetic web ingat medan magnet dan medan elektrik mereka berserenjang satu sama lain dengan arah perambatan oke gelombang dengan arah perambatan gelombang dan ciri-ciri gelombang elektromagnet dan karakteristik of electromagnetic web nampak dia ialah gelombang melintang masih ingat gelombang melintang apa gelombang melintang ialah apabila when the particle forward perpendicular to the direction of propagation of web oke zara-zara itu bergetar secara perpendicular dengan arah perambatan gelombang ingat itu so tadi kalau kamu tengok dia punya arah perambatan seperti ini kan betul kan so dia sama dengan gelombang melintang tidak memerlukan medium untuk perambatan for example light visible light visible light an example ialah cahaya matahari cahaya matahari itu dia melalui ruangan vacuum sehingga kita menikmatinya di muka bumi so kita tahu di ruangan vacuum contohnya di angkasa lepas merupakan ruangan vacuum walaupun ruangan vacuum cahaya itu masih kita boleh terima di muka bumi daripada matahari so ini menunjukkan bahwa elektromagnetic web can propagate ataupun boleh merabat melalui vacuum oke melalui vacuum ataupun dalam arti yang lain guys dia tidak memerlukan medium atau merabat berbiasa dengan gelombang bunyi gelombang bunyi dia perlu medium bahkan semakin padat jarak-jarak semakin bagus untuk kalau gelombang bunyi tapi berbiasa dengan elektromagnet dia perlawanan dengan gelombang bunyi yaitu gelombang elektromagnet does not need medium to propagate tapi kalau gelombang bunyi yes dia perlukan medium nah the speed of electromagnetic wave in vacuum same as the speed of light which is 3.0 times standard standard ms negative 1 oke so this one juga boleh menyebabkan melakunya fenomena pantulan kebiasaan pembelawan dan interference di keadaannya sesuai oke tapi yang paling penting sekarang ini ah teknologi this one guys ini yang the most important yang ingin saya jelaskan kepada kamu semua nah kalau kamu tengok susunannya dia bermula daripada ini kamu mesti faham hafal dia punya susunan that's why pada last yesterday saya ada share youtube lagu electromagnetic wave saya harap kamu ada dengar oke saya harap kamu ada dengar oke nah dia bermula daripada microwave in x-ray ultra 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 infrared infrared microwave radio kalau kamu perasan di sini sebenarnya ini disusun berdasarkan dua oke disusun berdasarkan mengikut dua yaitu the wavelength panjang lombang atau frekuensi jika dari sini gambarnya until the the radio wavelength the wavelength increases but kalau dari tetapi dari segi kalau kamu tengok sini perasan dari segi frekuensi tengok 19 18 17 4 bermaksud dari segi frekuensi ke arah sana adalah decreases kalau wavelength pula ke arah sana increases oke so bermaksud kenapa begini kan kamu kenapa macam ini apabila wavelength dia increase this one decreases kan formula dia v equal to f lambda f equal to v kalau pindah lambda begini so bermaksud relationship between the wavelength and the frekuensi is inversely proportional oke kalau ini increase ini decrease so that's why apabila kamu increase the wavelength nah tengok makin bertambah dari negative pg4 the frekuensi decreases dari 20 pg4 begitu so ini benda pertama yang kamu perlu tahu yaitu the spectrum electromagnet err range based on the wavelength or the frekuensi nah dari segi wavelength the longest wavelength is radio wave and the shortest wavelength is gamma r but frekuensi because frekuensi dengan wavelength inversely proportional so the biggest frekuensi is gamma ray and the lowest frekuensi is radio wave oke so ini kamu mesti mau faham boleh boleh dan mau hafal nah hari itu saya ada fungsikan video sama kamu secara pamuk oke dia ada lagu itu kan dia ada lagu betul kan kamu ada dengar itu lagu secara pamuk dengar dia punya lagu lebih kurang janganlah mungkin malu coba ada yang dengar lagu ada yang dengar itu lagu ada yang buka youtube ada yang buka youtube yang saya share itu ada tulis di sana ada atau tidak oke andriana andriana kebetulan kamu penyanyikan kebetulan kamu penyanyi boleh tolong nyanyi dulu adriana sedengar kami semua thank you adriana kasih nyanyi lu kami part yang microwave itu saja radio wave microwave infrared radiation and so on part itu saja oke mari kita alu-alukan andriana nyanyi lagu this one oke ingat saja ingat semua guys oke one two three go radio wave microwave infrared radiation visible light ultraviolet x-rays gamma rays ayo comel well done thank you adriana nah tengok tengok dia itu lagu kan dia tolong sebenarnya tujukan lagu itu dia tolong kamu susun dia bilang radio wave microwave infrared radiation visible light ultraviolet x-ray gamma ray kalau ikbal coba kau kasih rap dulu ikbal kalau ikbal coba kasih rap radio wave nantilah nantilah so itu susunan dia guys nah ikbal lagi lah try ikbal kasih kau ikbal boleh tapi ini perlu hafal guys kenapa kan kamu perlu hafal siapa kadang-kadang soalan tanya contoh dia kasih mati ini dia kasih mati ini and then dia letak y and then dia letak x so the question ask you what is y what is x kamu guna lah lagu itu radio wave microwave or x microwave infrared radiation visible light ultraviolet x-ray oh x-ray gamma ray begitu oke boleh ya boleh ya so jangan pandang reme ini so ingat the longest wavelength is radio wave followed by microwave and the lowest wavelength is gamma ray oke tapi dia punya frekuensi pula berlawanan oke ini kamu baca sendiri kamu baca sendiri kamu baca sendiri oke ini saya bagi kamu masa ini saya bagi kamu sebagai kerja rumah lah kamu buat 5.7 buat 5.7 buat sekarang lah buat sekarang tapi saya offline sebab untuk jimat kamu punya data juga at the same time ini kamu buat sekarang kamu jimat buat buat ini and nanti saya akan send google link untuk bukti penghantaran kamu oke google link google form untuk bukti bahwa kamu ada hantar so buat sekarang lah guys sepatutnya kita ada masa lagi tapi sampai disini saja untuk google meet kita continue kepada offline dimana di rumah kamu bikin ini dan hantar di google form oke tapi sebelum itu sebelum itu ada soalan tolong bagi tau ada soalan kalau ada bagi tau ada kalau tiada bagi tau tiada ada 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 oke 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 good 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 question selalu lupa kasih tau kamu satu perkara selalu lupa kasih tau kamu satu perkara oke thank you bruno nah guys listen guys bruno tanya dari segi speed dari segi speed sayang tengok sini dari segi speed speed sinergama dan gelombang radio speed mereka ialah sama speed diantara semua ini sama sama dengan laju cahaya laju cahaya disuat dia sama oke kenapa sama sebab begini begini v equal to f lambda kalau kamu perasan contohnya ini dia punya frekuensi memang high tapi wavelength dia pula rendah tapi kalau gelombang radio dia punya frekuensi rendah tapi wavelength dia tinggi so bermaksud dia seling kasih seimbang juga sehingga mendapatkan dia punya speed adalah sama which is same as speed of light 3.0 times and 3.0 so remember thank you bruno sebab tanya soalan yang sangat bernas speed tujuh mereka ini adalah sama oke ada lagi soalan saya baca ada soalan iya betul betul sebab dia seling kasih seimbang juga last last oke saya tanya ada lagi satu soalan iya dia ada dia boleh berinteraksi Tung Putri nanti saya share dalam video saya ada share video nanti saya share video iya sekarang dia guna ultra ungu untuk tampal gigi sudah oke dia guna ultra ungu untuk tampal gigi nanti dia bukan karena ada ultra ungu saja itu dia ada pahan lepas itu dia dia pancarkan ultra ungu menyebabkan bahan itu ya nanti kita tengok video Putri good question Putri ada soalan lagi kalau tidak tulis tidak kalau ada tulis ada ya tulis tidak tidak soalan sudah oke guys tulis tidak so ingat guys kelas kita belum habis cuma kelas kita berubah fasa dari online kepada offline so offline itu sehingga satu setengah kamu buat latihan ini dan antar melalui google form yang saya akan share link sebentar lagi nanti oke so thank you saya harap kamu antar this one as soon as possible thank you very much oke kejap sebentar ya oke sebentar ya sebentar ya oke oke sampai disini saja bukan sampai disini oke continue kelas kita kepada next punya secara offline boleh ya Pak oke 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 guys so thank you kita jumpa offline oke bye 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 no bye 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 bye